Masuki musim penghujan, Pak, biasanya produksi cabai juga terganggu karena banyak yang busuk dan ancaman cuaca lainnya. Bagaimana antisipasi Badan Pangan Nasional agar harga cabai tidak terus naik, terutama karena faktor cuaca ini? Baik, terima kasih, Mbak. Badan Pangan Nasional ini kan sifatnya mengkolaborasikan, mengorkestrakan terkait dengan pangan. Artinya kami sudah beberapa kali koordinasi dengan teman-teman kementan, sekali lagi kami informasikan koordinasi dengan teman-teman petani juga untuk mengantisipasi penurunan produksi ini. Nah, oleh karena itu petani melihat dengan kondisinya adanya mulai hujan, karena kemarin kekeringan begitu panjang, kemudian mulai hujan, ini akan teman-teman petani akan melakukan langkah-langkah bagaimana mensiasati agar tanamnya juga bisa dilakukan atau dipercepat. Nah, memang ini juga kita harus melihat ke lapangan, teman-teman kementan sudah berkolaborasi dengan semua pihak untuk melihat ke lapangan terkait produksi. Ujung-ujungnya bagaimana kita memperkuat produksi, Mbak? Artinya kita harus memperkuat produksi dengan produksi yang ada, maka harga bisa kita kendalikan. Sekali lagi, dengan koreksi 30% itu pasti berdampak kepada harga. Itu yang pertama yang kami lakukan ya koordinasi. Yang kedua, kita mengupayakan pelaksanaan fasilitasi distribusi. Artinya kemarin kami mendapatkan data bahwa ada beberapa lokasi yang masih memiliki stok cabai. Produksi cabai tetap berjalan, namun sekali lagi terkoreksi. Sehingga kami akan lakukan bantuan fasilitasi distribusi dengan melibatkan teman-teman pemerintah daerah. Artinya katakanlah Jakarta harganya tinggi, kemudian daerah lain masih rendah harganya, maka beberapa tempat masih bisa didistribusikan ke daerah yang harganya tinggi. Nah, hari ini kami akan rapat dengan tim, dengan teman-teman Pemda untuk melakukan atau mensinkronkan pola kerja ini sehingga ada akan daerah yang melakukan fasilitasi distribusi dari daerah-daerah NTB, dari daerah Sulawesi, dan lain sebagainya ke daerah-daerah yang harganya lebih tinggi. Itu salah satu upaya yang kami lakukan untuk mengendalikan harga, Mbak. Demikian. Menurut Anda kira-kira apakah kenaikan harga cabai ini akan terus berlanjut, Pak, di musim hujan ini? Kalau melihat dari informasi teman-teman petani, memang ada kecenderungan naik sedikit karena memang sekali lagi proses produksi mereka terkoreksi 30 persen ini akan bergampar. Namun di sekitar akhir Desember akan mulai relatif menurun karena informasi petani sudah mulai juga ada panen-panen yang akan ada. Namun itu melihat kondisi hujan, kalau hujannya terlalu deras, mungkin kalau kena pusul, ya itu akan bergantung kondisi sebenarnya. Namun petani, para petani kita memberikan keyakinan bahwa akan mulai ada penurunan di pertengahan daripada Desember. Demikian, Pak. Pertengahan daripada Desember, harga akan kembali turun dan produksi akan kembali meningkat. Ya, akan mengalami penurunan-penurunan karena sudah mulai pergerakan distribusi cabai. Demikian. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ketut. Saya akan kembali lagi ke Mas Abra. Silakan tanggapannya Mas Abra mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ketut. Dan kira-kira dengan harga pangan yang mungkin masih berisiko untuk naik kembali karena ada yang musim hujan, apakah ini akan memberikan dampak yang cukup berat Pak untuk inflasi? Silakan Mas. Ya, betul. Memang resiko persoalan iklim ini, persoalan El Nino, ini masih akan sangat besar sekali resikonya terhadap produktivitas sektor pertanyaan kita. Dan maka dari itu memang semestinya kan resiko ini sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah dari jauh-jauh hari. Karena kan proyeksi mengenai resiko iklim ini juga sudah terus dirilis oleh berbagai instansi. Artinya memang langkah mitigasi dilakukan pemerintah ini harusnya tercermin dari program kegiatan, khususnya di sektor pangan. Apalagi kita tahu bahwa anggapan ketahanan pangan dari tahun ke tahun ini meningkat. Kemudian juga di sisi on-farm ini kan artinya perlu dukungan yang menyuruh mengenai bukan hanya benih tetapi juga pupuk, ketersediaan pupuk. Kemudian juga bahkan tadi kalau dalam konteks kita menghadapi hama, juga bagaimana dalam pengobatannya, teksisida dan sebagainya. Itu juga harusnya kan pemerintah bisa mengevolasi selama ini bagaimana efektivitas program, di sisi on-farm, di sisi hulu, terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian kita. Artinya ini juga mestinya terjadinya kenaikan harga pangan ini dan juga kebetulan di penghujung kreode pemerintahan yang terakhir dan akan memasuki pemilu. Saya pikir ini menjadi momentum untuk melakukan evolusi besar-besaran mengenai program kegiatan di sektor pertanian dalam 10 tahun terakhir. Apa saja program kegiatan yang dianggap memang belum optimal dan apa koreksi yang harus dilakukan. Di sisi hulu, di sisi hilir pun begitu. Bagaimana misalnya dalam konteks kita bisa melakukan hilirisasi di sektor pertanian. Jadi jangan sampai kita sebagai negara agraris, justru kita lupa dengan jati diri kita, kita mestinya bisa melakukan mitigasi salah satunya dengan melakukan hilirisasi di sektor pertanian. Sehingga kita tidak perlu terus-menerus terlambang ambing dengan risiko perubahan iklim dan sebagainya. Mas, saya ingin tanggapan Anda mengenai hal ini. Dalam hal inflasi, Bank Indonesia mengklaim inflasi tingkatnya masih terkendali. Harga pangan tapi naik, walau harga BBM turun. Saya ingin elaborasi Anda dan pandangan Indef menilai sebaran inflasi di tiap-tiap kelompok pengeluaran. Silakan, Mas. Ya, tentu inflasi ini akan sangat menekan khusus kelompok masyarakat berpendapatan bawah, below 40. Karena memang di tengah daya beli mereka yang stagnan, kemudian inflasinya meningkat. Ini kan kenaikan harga pangan ini akan menjadi salah satu andil dalam peningkatan tingkat kemiskinan. Nah, oleh karena itu memang Bank Indonesia bersama dengan pemerintah memang harus memperkuat sinergitas koordinasi dalam pengendalian inflasi di daerah. Kan memang sudah ada instrumen tim pengendalian inflasi nasional dan juga tim pengendalian inflasi di daerah. Nah, yang perlu kita evaluasi adalah sejauh mana efektivitas dari kerjasama, kolaborasi, program kegiatan antar institusi tadi, antar stakeholder mengenai TPID dan TPIP. Nah, misalnya salah satu contoh konkuritnya adalah bagaimana anggaran itu dia tadi diarahkan untuk salah satunya mensupport harga itu dengan subsidi ongkos angkut. Nah, ini kan juga bukan hanya di level pusat, tetapi juga di level komplita daerah dan juga bahkan Bank Indonesia. Ini juga harus tertata dengan baik bagaimana daerah-daerah yang sebagai produsen pangan, daerah yang sebagai konsumen pangan itu terjadi kesimbangan. Nah, distribusinya itu bisa disubsidi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang kedua yang tidak kalah penting saya pikir adalah mengenai data. Nah, data neraca pangan nasional dan juga di level daerah ini harus valid, harus bisa real time, sehingga bisa dijadikan basis untuk melakukan intervensi, untuk mengendalikan harga pangan. Jangan sampai harga pangan sudah melonjak, baru dilakukan intervensi. Jadi harusnya diantisipasi lebih dini dengan melihat tadi, mendiagnosanya dengan adanya data interintegrasi. Nah, ini harga cabai. Dalam hal harga cabai sendiri, Mas Abra ini sudah terlanjur melonjak. Berarti sebenarnya ini terlambat intervensi ya, atau bagaimana? Ya, sangat terlambat. Saya mengatakan ini sangat terlambat karena ini kan sudah bisa diprediksi sejak awal gitu, resiko-resikonya terjadi. Dan ketika terjadi defisit di beberapa daerah, apa yang harus dilakukan pemerintah? Instrumennya sudah ada. Anggaran pangannya di pusat maupun di daerah sudah ada. Kelembagaannya melalui TP ini juga sudah ada. Nah, ketika ini terjadi, artinya ada sesuatu yang salah. Nah, makanya ini harus dijadikan momentum untuk melakukan koreksi besar-besaran, evaluasi besar-besaran. Kita bukan dalam konteks saling menyalahkan, tetapi instrumen mana yang tidak berjalan? Mana yang harus di-improve? Apakah memang kekurangan anggaran atau memang ada mekanisme yang tidak berjalan? Ini harus dijadikan evaluasi, saya pikir. Terima kasih.